aku lagi bisa makan di sini aku lagi ini saat ini sangat bagus karena wanyutnya itu memang haaaah sekarang kita udah sampai di mangi kores ini cuacanya bener-bener sejuk banget tadi juga kita sempat lihat ular terus kebawanya takut terus lari larinya jauh banget, padahal ularnya mau dibuang apakah ada monyetnya? tadi ada, kita lewat sini dan ada monyet-monyetnya sampai di luar tadi kita lihat untuk entrance fee nya itu 80 ribu untuk kedau dan 60 ribu untuk cf drone oh iya turunnya apa sini? banyak banget kan? mana? turunnya apa sini? oh iya tuh lagi itu banyak banget kan? dimana disana ini oh itu dia monyetnya ada jawa itu apa? tempatnya itu tasnya nanti diambil sama monyetnya itu tasnya itu ada monyetnya dia dapet apa? dapet kerupuk mana? oh iya tuh lagi itu itu banyak banget yang ada disana ini monkey forest monkey forest terus di sepanjang jalan monkey forest ini banyak banget kita jumpai arsop jadi kalian bisa belanja disini jadi kalian bisa belanja disini tapi kalian harus pintar-pintar menawar agar ada harga yang berjual kenapa cuci banget ini monyetnya gede ada monyet upeh kita sekarang udah sampai di entrancenya monkey forest ini kita udah jam setengah lima tapi bentar lagi ini jangan tutup kayaknya kita gak tutup waktu gitu thank you for this the pancok actually ini bagus ya sekarang ya ah dulu kita kan masuknya gak lewat sini ya dulu kita masuknya lewat yang tadi itu yang di yang di ujung itu kita gak jadi masuk ke dalam karena manggih banget tanggih sama juga gitu gitu kita di luar aja ya kita 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 gak jadi masuk ke monkey forest karena kurang lebih kurang dari satu jam lagi kita udah harus keluar karena udah mau tutup oke tak masalah berhubung kita udah pernah kesini jadi kita cukup tahu lobbynya yang baru itu keren banget keren ya ya tau lobbynya aja hahaha kasihan tapi kayaknya dalamnya sama deh ya dalamnya kurang lebih sama kayak sama yang dulu cuma lobbynya aja yang keren sekarang sekarang kita keliling di alun-alun kubut kita nanti main ke pasar juga kalau gak capek jalan karena lumayan dari monkey forest ke pasar alun-alunnya itu lumayan jauh kurang lebih satu gila satu satu kilo eh dua kilo ada gak ya ya sekitar dua kiloan tuh ada monyetnya lagi main lagi kelantungan oh my god gede banget itu lihat hai hai jadi kalian gak boleh mainin monyetnya karena monyetnya itu emang hahaha ih 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 mereka lagi berantung mereka lagi berantung pas banget dibawah kaki tadi aduh bener deg-degan aduh hahaha gak serem ya mastaga mereka lagi rebutan makanan kayaknya hahaha gak mau im lari dia hahaha dia udah dua kali shock pertama shock ada ular ada bapak-bapak nangkep ular terus dia langsung lari kedua monyet padahal padahal masih saudaranya ya hahaha heh eh monyetnya mainan motor tuh ngaca dia aduh gue cakup gak sih hahaha tuh ada barang-barang di dalem gitu kan diambil ya lihat ini tuh ada barang-barang di dalem gitu kan diambil ya wuuu itu lihat monyetnya gelantungan di kabel kayak gak bisa di zoom mungkin tapi hebat ya kabelnya gak putus gitu ya tapi kabel di sini tuh riskan banget suka putus lihat itu anaknya kecil banget ini lagi digendong anaknya tuh tuh dia gendong anak gue selari hah enggak sih harusnya dia gak suka HP nah itu kecil-kecil banget itu kecil-kecil banget itu kecil-kecil gitu jahat loh mereka mana yang sama anaknya itu naik dia itu naik dia oh itu sih kalo anaknya ke atas sih gak banget ya ini motor ini lokasi ya entah dicuriin dicuri barang-barang iya kalo Uluatu kan spion-spionnya tuh dirusak terus jognya juga ditetelin ini untung gak ya kasian ya kalo jognya tuh di koyak dikotek-kotek eh ini satu lagi monyetnya sekarang sekarang kita lanjut jalan di alun-alun Ubud sampai di sepanjang jalan ini udah upstop semua dan kalian bisa bilancia disini juga ini emang asik banget karena sepanjang jalannya rame kalo disisi jalan yang satunya arah ke utara itu dia lebih sepi ini yang arah ke selatan dari nanti kores arah ke arah ke asar Ubud nya aloha Ubud ya aloha aloha ya aloha Ubud lumayan jauh lumayan jauh tapi gak kerasa jauh ya karena asik banget rame banget terus juga pas ini jam 5 jam 5 jadi sinar matahari itu gak terlalu nyorot karena banyak toko-toko yang menghalangi mataharinya jadi asik adem sedikit panas seru sama 600 oke sekarang kita 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 coba coba ya hari in dulu setelah yang ini ada budra sebuah kedai ini ada ada atun juga lukis tonton ada itu alun-alunnya baru ketemu latangannya sekarang kita ke Pertiwi Resortnya jadi dari Pertiwi Resort ini dari jalan kayak Monkey Forest kita bisa ke Pertiwi Bisma lewat dari kita masuk dari Pertiwi Resort ini ini dia suasana di Pertiwi Resortnya semuanya enggak ya buat stay di Ubud harganya juga sudah enggak begitu tinggi enaknya bagi jalannya lumayan kalau kalian mau stay di sini dengan keluarga orang tua harus sedikit hati-hati karena enggak ada anak tangganya jadi oh ada sih ini ada anak tangganya oke kita langsung lewatin telaga telaga juga ada telaganya iya kuas banget ya dia bisa punya lahan ya langsung ini loh dia lewatin telaga itu pulnya di atasnya oh ini ada lagi pulnya telaga itu telaga tukat tukat kalau bahasa balinya atau semela eh ini bagus enak joglo sebelumnya oh spa ini ada spanya ini tuh ini ada yang lagi renang di atasnya hehehe wah keren enak di sana coba tanya mbaknya ya sepertinya sepertinya kita tersesat jadi kita mau tanya dulu ke mbaknya apakah ini bisa tembus ke apasih Pertiwi Bismah Pertiwi Bismah 2 apakah ini bisa tembus ke sana atau enggak pampungan 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 akhirnya kita tembus juga di jalan Bismah lumayan jauh banget dan hotel Pertiwi Resort bener-bener luas banget jadi dari jalan Maki Forest sampai jalan Bismah ini langsung tembus kita udah sampai di hotel Pertiwik Bisma 2 jadi kita ke arah sana kita jalan-jalan di dan menurutnya dan menurutnya Lattu Ya, saya Lattu Ya Chewy Chewy Christian Salwi Chewy 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 Chewy